Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Analisis korelasi person dengan SPSS full Analisis korelasi merupakan Suatu hubungan antara satu variable dengan variable lainnya Nah, ini merupakan interval coefficientnya Dan tingkat hubungannya Di sini saya gunakan ada 3 interval Walaupun dalam teori lain Ada yang menggunakan sampai 5 interval teman-teman ya Kalau masalah ini tergantung kepada teman-teman ingin menggunakan teori yang mana Nah, di dalam korelasi person ataupun produk moment correlation Nah, sebentar Nah, terdapat 2 syarat teman-teman Yang pertama data harus berbentuk interval ataupun rasio Yang kedua harus berdistribusi normal teman-teman Nah, langsung saja Di sini saya akan memuji hubungan FDR, NPF, dan ROA Ini dia datanya Ini saya hapus dulu Data yang saya miliki yaitu data rasio teman-teman Tinggal kita copy Kemudian kita pastekan Kita ke variable view Ini nama ini tidak harus kita buat manual teman-teman Caranya seperti ini kalau variable yang sedikit tidak masalah Tapi kalau variable nya banyak lumayan teman-teman Kemudian urutkan ke bawah Kemudian di sini pilih general Kemudian kita copy Dan kita pastekan Ini dia Nah, yang pertama kita akan menguji normalitas Nah, blok masukkan ke si kanan Kemudian ok Nah, ini adalah hasil normalitasnya teman-teman Nah, jika nilai signifikan lebih besar 0,05 Maka berdistribusi normal Dan ini semua variable nya Dari ketiga variable Nilai signifikan nya di atas 0,05 Artinya berdistribusi normal Maka ketika data sudah normal Kita lanjut ke uji korelasinya teman-teman Ini dia Correlate Nah, kemudian kita Di sini teman-teman Kalau mau menguji Dua-dua variable juga boleh Misalnya FDR dengan NPF terlebih dahulu Ini Person To tell Dan like signifikan correlation Kemudian ok Ini hubungan antara FDR dengan NPF Kemudian lakukan cara yang sama Kita ingin menguji hubungan FDR dengan ROA Oke, ini dia Kemudian satu lagi Yang belum FDR dengan NPF FDR dengan ROA NPF dengan ROA belum Ini dia Kemudian ok Nah, ini kalau masing-masing teman-teman Tetapi dalam tutorial ini Saya buat sekaligus Untuk memudahkan Atau belum percepat Tinggal kita block Ke sisi kanan Kemudian ok Ini dia teman-teman ya Hasilnya Nah, penjelasannya ini dia Jika nilai signifikan Lebih kecil 0,05 Terdapat hubungan FDR dengan NPF Signifikannya 0,000 Berarti terdapat hubungan FDR dengan NPF terdapat hubungan Dan nilai korelasinya positif Berarti hubungannya positif Kemudian FDR dengan ROA Nilai signifikannya juga di bawah 0,05 Artinya FDR dengan ROA terdapat hubungan Dan nilai korelasinya negatif Artinya hubungannya negatif Kemudian NPF dengan ROA Nilai signifikannya di bawah 0,05 Artinya NPF dengan ROA terdapat hubungan Dan nilai korelasinya negatif Berarti terdapat hubungan Kemudian kita ingin melihat Seberapa besar hubungan antar variable Nah, yang pertama FDR dengan NPF Nilai korelasinya 0,758 Yaitu hubungannya kuat Nah, ini berpedoman kepada Ini dia teman-teman Nah, kemudian FDR dengan ROA Korelasinya disini minus Min 0,491 Untuk disini minusnya tidak usah kita buat Karena kita akan melihat hubungannya Hubungannya lemah Dan NPF dengan ROA hubungannya kuat Nah, jadi dapat disimpulkan FDR dengan NPF terdapat hubungan FDR dengan ROA terdapat hubungan NPF dengan ROA terdapat hubungan Nah, seperti inilah Tutorial Analisis korelasi person Dengan SPSS Full Dimulai dari input data Uji normalitas Dan analisis korelasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh